Intro Jadi jangan heran kenapa itu orang mengingkari Allah kok dikasih uangnya banyak ya karena uang gak ada harganya bagi Allah ya jangan iri kan suka ada pertanyaan itu dia gak pernah sholat ngaco tapi kaya-kaya kenapa? karena kekayaan itu tidak ada harganya bagi Allah maka orang yang paling durjana sekalipun kasih saja gak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah ya Allah ya samih ya bashir ya korib ya syahid ya zaljalali wal ikram Ruhai yang maha menatap berkahih maju Duhai yang maha menatap berkahim majlis ini kami semua ciptaanmu milikmu dalam genggamanmu engkau lah yang membuka setiap hati yang kau kehendaki engkau lah yang memberikan ilmu yang manfaat engkau lah yang menghujamkan keyakinan di hati kami Ya Allah hanya engkau yang maha kuasa atas segala-galanya La khawla wa la quwata illa billah Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina Muhammad SAW Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah hadirin Apa kabar? Harus yakin ya Harus yakin Bahwa pertemuan ini terjadi biiznillah Dengan izin Allah Bahwa kita bisa selamat sampai disini Karena diselamatkan Allah Dimudahkan oleh Allah Kita bisa paham kebenaran Juga ditolong oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan Maha melihat Dengan teliti Khobirun bimata' malun Sangat mengetahui Apapun Dimanapun Kapanpun Termasuk pertemuan ini Tidak ada yang luput Dari Pertolongan Allah Disaksikan Allah Dan Dan Manfaat juga Hanya bisa terjadi Dengan izin Allah Kali ini kita membahas Al-Hafiz Dan Al-Hafiz Maha menelihara Dan Maha menjaga Dalam surat Hud Ayat 57 Inna Rabbi Ala kulli syai'in Hafiz Sesungguhnya Rabku Maha Pemelihara Segala sesuatu Warubhuka Ala kulli syai'in Hafiz Surat Sabah Ayat 21 Dan Rabmu Maha Memelihara Segala-galanya Jadi hadirin sekalian Segala yang ada Di langit Bumi Berikut semua yang ada ini Semuanya adalah Ciptaan Allah Milik Allah Dan dipelihara juga oleh Allah Semuanya Tidak ada satupun Yang Ada di alam semesta ini Yang bukan ciptaan Allah Tidak ada Semuanya Didesain oleh Allah Dirancang Dibentuk Dan Diurus Sebagaimana kita sekarang Kita Boro-boro Mengurus Diri ini Paham juga Tidak Bagaimana Kita mengurus Nah karena Allah yang Merancang Semuanya Dengan Detail Sempurna Allah Mengetahui Apa yang Dia rancang Pasti Nah yang bisa Memelihara Adalah yang Paling tahu Di ekor dua Beberapa pohon Yang ditanam Mati Sebabnya Apa Tidak terpelihara Yang memelihara Yang memelihara Tidak tahu Ilmunya Disiram Kebanyakan Malah mati Jadi Memelihara Itu Hanya bisa Kalau tahu Ilmunya Silahkan Pelihara Lele Kenapa Asalnya Seratus Sekarang tinggal Sepuluh Lele Karena Dia tidak Mengerti Cara Ngasih Makannya Sehingga Lele Kecil Dimakan Oleh Lele Besar Kenapa Bisa Begitu Tidak tahu Ilmunya Nah sekarang Yang paling Tahu Adalah Allah Yang Maha Tahu Segala Galanya Jadi Tidak Mungkin Bisa Memelihara Kecuali Yang Mengetahui Jadi Kita Sekarang Bisa Begini Karena Dipelihara Oleh Allah Alam Juga Dipelihara Rangi Tidak Turun Udaranya Cukup Cukup Saja Matahari Jaraknya Diatur Oleh Allah Karena Terlalu Dekat Gosong Hadirin Terlalu Jauh Beku Diatur Oleh Allah Jumlah Nitrogen Oksigen Aman Aman Ya Masya Allah Termasuk Tubuh Kita Dipelihara Oleh Allah Kita Tidak Mengerti Nutrisi Apa yang Paling Diperlukan Sedikit Saja Pengetahuan Kita Tapi Hidup Masya Allah Jadi Kita Tidak Pernah Lepas Dari Kekuasaan Allah Setiap Saat Kemanapun Dimanapun Pasti Pemeliharaan Allah itu Bisa Dibagi Yang Umum Semua Makhluk Dipelihara Termasuk Orang Yang Mengingkari Allah Ateis Musyrikin Kafirin Munafikin Yang Mendustakan Allah Habis-habisan Itu Juga Dipelihara Oleh Allah Kalau Nggak Dikasih Oksigen Ya Mereka Mati Ya Diurus Dikasih Makan Tiap Hari Pada Abis Makan Ngambek Kepada Allah Ya Diurus Nanti Ada Waktunya Dimatikan Dan Mempertanggungjawabkan Jadi Jangan Heran Kenapa Itu Orang Mengingkari Allah Kau Dikasih Uangnya Banyak Ya Karena Uang Nggak Ada Harganya Bagi Allah Ya Jangan Iri Kan Suka Ada Pertanyaan Itu Dia Nggak Pernah Sholat Ngaco Tapi Kayak Kayak Kenapa Karena Kekayaan Itu Tidak Ada Harganya Bagi Allah Maka Orang Yang Paling Durjana Sekalipun Kasih Saja Paling Dikumpul Kumpul Ya Yang Dimakannya Segitu Gitunya Yang Dipakai Segitu Gitunya Jadi Jangan Iri Jangan Silau Jangan Terpesona Bukan Itu Alat Ukur Karunia Allah Yang Sesungguhnya Nah Jadi Kalau Dikasih rumah Bagus Itu Sebiasa Aja Pasti Nggak Dibawa Mati Itu Ya Emang Kalau Kaya Dibawa Itu Kekayaannya Kekuburan Enggak Sangat Sekali Enggak Cuman Ngaku Ngaku Saja Itu Harta Saya Itu Tower Saya Itu Aset Saya Saya Bapak Kok Jarang Makan Gula Saya Lagi Naik Kita Sedikit Sajalah Rezeki Itu Kan Yang Dimakan Jadi Kotoran Dipakai Jadi Usang Dan Yang Dinafkahkan Di Jalan Allah Nah Rekan Rekan Sekalian Yang Penting Bukan Pemeliharaan Umum Saja Tapi Penjagaan Khusus Dari Allah Ini Dia Bukan Musibah Tertimpa Genteng Itu Musibah Kecil Yang Paling Bahaya Itu Adalah Tercabut Iman Ini Yang Paling Gawat Dalam Hidup Kita Dan Kita Sangat Memerlukan Penjagaan Allah Agar Iman Tidak Dicabut Kalau Dicabut Na'udzubillah Murtad Ya Na'udzubillah Amin Tari Yang Kita Rindukan Penjagaan Allah Jangan Sampai Kita Jadi Musrikin Punya Tuhan Yang Lain Selain Allah Memang Kita Menuhankan Allah Tapi Ada Tandingan Allah Di Hati Kita Kita Ingin Dijaga Oleh Allah Jangan Sampai Termasuk Munafikin Jadi Jadi Penjagaan Allah Jangan Hanya Membayangkan Rumah Aman Anak Anak Itu Juga Penting Tetapi Ada Yang Lebih Khusus Yaitu Dijaga Dari Sesuatu Yang Membuat Dimurkai Allah Dijaga Dari Yang Membuat Kita Masuk Kedalam Neraka Jahanam Ini Yang Sangat Penting Ya Sahabat Juga Berlindung Kepada Allah Tapi Ada Yang Terbunuh Ada Yang Disiksa Ada Yang Dipenjara Sahabat Nabi Juga Berlindung Ke Allah Tapi Allah Menjaga Yang Khusus Imannya Jadi Kalau Kita Dengar Penjagaan Allah Yang Membayangkan Kita Itu Akan Selalu Misalkan Selamat Mulus Kemana Mana Belum Tentu Ada Kalian Allah Memberikan Sesuatu Yang Bisa Menambah Keyakinan Kita Kepada Allah Misalkan Ketipu Ketipu Apakah Allah Tidak Menjaga Justru Allah Menjaga Hati Supaya Tidak Tidak Menuhankan Tabungan Tidak Menuhankan Aset Kan Ada Yang Hatinya Bersandarnya Kepada Uang Aset Deposito Ya Sudah Allah Tahu Ini Pikirannya Itu Merasa Selamat Dengan Tabungan Itu Nah Allah Jaga Dari Kerusakan Akidah Dengan Cara Ada Yang Nipu Wah Gawat Nanti Nanti Saya Ketipu Jangan Buruk Sangka Tuh Hadirin Ini Susah Ngajarin Tuh Gimana Tuh Supaya Tuh 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 Punya 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 Tabungan Apa Enggak Boleh Ya Suka Suka Allah Kalau Kita Dikasih Tabungan Ya Ada Tabungan Tapi Tabungan Biar Jadi Catetan Jangan Lengket Di Hati Kita Tidak Terjamin Oleh Tabungan Coba Saudara Mau Dikasih Tabungan 100 Juta Cukup Enggak Kira-kira Kalau Mau Mau Kalau Enggak Enggak Ini Tinggal Ngomong Hadirin Saya Juga Enggak Ngasih Cukup Enggak 100 Juta Tapi Itu Jantung Dimampetin Dikit Pak Ring Dan Sebagainya 200 Tekor Makanya Yang Menjamin Kita Itu Bukan Uang Tapi Allah Nah Semuanya Ada yang Kita Juga Selain Dijaga Oleh Allah Pasti Juga Allah Memerintahkan Malaikat Menjaga Kita In Kullun Nafsin Lama Alaiha Hafiz Tidak Ada Satu Jiwapun Melainkan Ada Penjaganya Ya Surat At-Thorik Ayat 4 Di Dalam Surat Invitor 11-12 Itu Yang Di Sana Padahal Sesungguhnya Kamu Ada Malaikat Malaikat Yang Mengawasi Kamu Ya Kiro Menkatibin Ya Lamuna Matafalun Yang Mulia Di Sisi Allah Dan Mencatat Apapun Yang Dan Mengetahui Apapun Yang Mereka Kerjakan Jadi Kemana Mana Kita Tidak Pernah Lepas Dari Pengelihatan Allah Pengawasan Allah Dan Pemeliharaan Allah Kalau tidur Gimana Siapa yang Ngurus Ya Ayo Coba Coba Enggak Diurus Oleh Allah Bangun Aja Kita Diurus Tidur Les Lupa Jantung Didetakin Gimana Coba Kalau kita Ngurus Sendiri Bayangkan Napas Keluarkan Napas Jantung Ini Lucu Lucu Makanya Kalau Saudara Nanti Bercermin Ya Ya Allah Semua Diurus Oleh Engkau Semua Ini Ciptaan Engkau Yang Mengurus Setiap Saat Masya Allah Sampai 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 Terima kasih telah menonton!